Intro Kegiatan ABUPI Focus Group Discussion atau FGD 2018 dihadiri Kepala BP Batam Lukita, Yusfa Hendry mewakili Wali Kota Batam, Pemerintah Provinsi diwakili Jamus Ismail dan Penasehat ABUPI serta Pengusaha Bidang Pelabuhan. Kegiatan dibuka oleh Kepala BP Batam Lukita Dinar Syah Tuwo yang berharap fokus grup diskusian ini akan memberikan solusi untuk meningkatkan dunia usaha maritim atau pelabuhan. Dimulai dari perbaikan pelabuhan dan menambah kapasitas dan fasilitas yang diperlukan serta mendiskusikan untuk tarif yang terlalu tinggi menurut pelaku usaha. Ini adalah dalam rangka juga memberikan satu kejelasan mengenai berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di PM51 sehingga makanya disini yang hadir tidak hanya para pelaku tetapi adalah otoritas terkait. Kita ingin bahwa FGD ini setelah memberikan kejelasan juga bisa menampung peluang-peluang tentu konsen daripada para pelaku dan otoritas mencari solusi. Dengan perekonomian yang kurang kondusif saat ini serta pelaku usaha merasakan tarif yang diberikan sangat tinggi. Ketua ABUPI, Lisa Yulia menambahkan bahwa pihaknya selalu mendukung pelaku usaha bidang maritim dan berharap dengan kegiatan ini pelaku usaha bisa mengerti dengan peraturan pemerintah. ABUPI adalah Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia. Jadi kita, fisik kita, kita adalah mensupport para pelaku usaha Badan Usaha Pelabuhan Indonesia untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Jadi harapan untuk kita melakukan FGD ini adalah untuk pelaku-pelaku usaha di bidang Badan Usaha Pelabuhan Indonesia bisa comply dengan peraturan pemerintah yang ada yang khususnya ini PM51 mengenai BUP Tersus TUKS yang mana Badan Usaha Pelabuhanan harus melakukan konsesi dengan pemerintah. Dalam hal ini, pelaku usaha juga meminta agar undang-undang ditingkatkan supaya mudah dicapai oleh pelaku usaha khususnya swasta. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.